hai 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 teman-teman semuanya Assalamualaikum terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video ini nah hari ini aku beraktifitas lagi seperti biasanya jadi pagi hari ini aku mau refill minyak terlebih dahulu ini minyak goreng aku tuh udah kosong ya mam ya cuman ini karena tempat minyaknya masih bersih jadi enggak aku cuci mau langsung aku refill aja untuk minyak yang baru jadi karena akhir-akhir ini aku tuh jarang banget menggoreng kayak seringnya tuh mengukus bikin sup yang kayak gitu jadi Alhamdulillah untuk minyak goreng tuh awet ya mam ya nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh lebih seneng masakan yang berkuah kayak sup kayak gitu atau tumis-tumisan palingpun ngegoreng pun ya cuman ngegoreng ikan atau ngegoreng tempe tahu kayak gitu ya nggak makan minyak banyak-banyak gitu ya mam nah ini langsung aja aku refill di dua tempat ini untuk ukuran minyak 2 liter masih tersisa ya mom ya karena kan ini untuk tempatnya itu cuman 650 mili per satu tempatnya jadi kok 500 sih 650 kalau nggak salah mom jadi masih sisa banyak nggak papa nanti dipakai dulu yang di plastik kalau misalnya yang di plastik udah habis baru nanti pakai yang di botol ya mom ya karena resiko tumpah juga kan kalau yang di plastik itu mom jadi makanya ini aku buru-buru aja masukin ke dalam botol nah ini sebenarnya kelanjutan video yang kemarin ya mom karena kan kemarin durasinya pun udah panjang udah dipercepat juga videonya kalau misalkan aku gabungin dengan video yang sekarang takutnya temen-temen bosen gitu jadi kayak terlalu panjang juga kayaknya nggak ini ya mom ya kayak enggak enak aja gitu ngeliatnya jadi ya udah akhirnya aku jadikan dua video nah lanjut mom ini tuh aku mau cuci piring sebelum cuci piring refill sabun juga karena ini sabunnya udah habis ini aku pakai merek dagang mama lime karena memang ini yang cocok sama aku mom pernah sebelumnya pakai merek dagang yang satu lagi di tangan aku tuh gatel kemudian tangan aku tuh beruntusan kayak beruntusannya tuh kayak kecil-kecil kemudian kayak berair dan gatel banget mom jadi nggak tahu deh mungkin karena mama lime ini lebih aman bahan-bahannya atau gimana karena kan mama lime ini bisa untuk cuci sayur dan buah juga ya mom kalau nggak salah jadi ya mungkin lebih aman aja gitu untuk kulit yang sensitif tapi tergantung ya mom ya tergantung cocok-cocokan juga sama ini kulit kita masing-masing nah ini sebelum aku cuci piring ini untuk singnya aku sabun terlebih terlebih dahulu karena nanti ini mau aku pakai untuk tatakan piringnya mom jadi karena habis masakan lumayan berminyak ya mom ya ini juga tadi untuk motong-motong sayur segala macam jadi kotor ya udah akhirnya sabun aja dulu dibilas pakai air baru nanti diletakkan tatakan piringnya nah teman-teman gimana nih kabarnya hari ini mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya amin amin ya rabbal alamin gimana nih mom aktivitasnya hari ini lancar-lancar kah dan lagi pada ngapain nih lagi pada sibuk ngapain nih mam lagi santai-santai atau lagi sibuk beberes rumah juga atau lagi masak-masak menyiapkan ibu harian untuk keluarga tercinta Insya Allah semangat terus ya buat kita karena emak-emak rumah tangga yang kerjaannya tuh nguprak di dapur nguprak di rumah pokoknya kerjaan ibu rumah tangga tuh muter aja kerja itu itu terus dan 24 jam enggak ada habisnya ya pokoknya kalau bosan ya udah tinggalin aja dulu gitu kadang juga kita tuh jenuh ya mamnya karena selalu itu terus kerjaannya ada kalanya tuh kita tuh jenuh bosan ngerjakannya tuh malem kalau aku pribadi sih biasanya ya udah tinggalin aja cuekin nanti kalau misalkan bulatnya udah ada lagi baru deh dikerjakan lagi biar ini ya mamnya semangatnya tuh kayak tumbuh lagi gitu oke mam lanjut lagi ke videonya nah ini tadi aku udah ini ya mamnya udah cuci singnya untuk tatakan piring lanjut ini tinggal sabun sabunin aja dulu semuanya nanti setelah disabun sabunin baru deh dibilas-bilasin gitu ya mam biar ini aja sih biar cepet aja kerjanya dan airnya pun enggak ngalir terus kayak gitu karena menurut aku kalau cuci piring airnya tuh ngalir terus jadi lebih boros air kan mam sayang aja mubazir ngalir terbuang kayak gitu jadi lebih baik sabun dulu setelah itu nanti baru bilas-bilasin sama-sama kayak dibilasin kayak gitu jadi airnya tuh ngalirnya pun yang ngalir untuk ngebilasin kayak gitu bukan ngalir yang mubazir nah kalau temen-temen di tim yang mana nih cuci piringnya seperti aku kah sabun-sabunin dulu semuanya baru bilas-bilasin atau sabun-bilas-sabun-bilas tapi tergantung juga ya mam apa yang dicuci kalau misalnya bahannya tuh dari plastik dan berminyak biasanya itu tuh nggak cukup sekali sabun karena bakalan lengket dan kayak kurang keset gitu sih menurut aku biasanya kalau bahannya dari plastik dan lumayan banyak minyaknya kayak masakan yang sambal adu berminyak atau misalnya gulai kayak gitu itu kan lengket di tempat ini ya mamnya plastik kayak gitu itu tuh biasanya aku bisa sampai dua kali sabun nomam kadang bahkan tiga kali sabun kayaknya kalau nggak keset tuh kayak kurang luas aja gitu kayak nggak bersih jadi ini memang bener-bener harus dipastiin kayak bersih kayak gitu biar nggak lengket aja jadi nanti pas makai lagi tuh enak kayak gitu ya mamnya nah oke mam ini cuci piringnya pun udah hampir kelar itu tadi tinggal sedikit lagi paling tinggal wajan-wajan kuali-kuali ya mamnya karena itu kan nanti ngerjakannya yang terakhir jadi yang pertama-tama tuh aku mangkok saat apa gelas kayak gitu biar nanti yang wajan-wajan tuh yang terakhir karena memang wajan-wajan bukan berminyak jadi memang sengaja yang terakhir seperti itu nah selesai cuci piring akhirnya kemudian lanjut ini aku mau nyapu-nyapu ya mamnya ini cucian piringnya lumayan banyak ya mami jadi tadi aku skip aja itu tadi aku nyuci tatakan ini juga apa kompor karena memang udah berminyak juga jadi sekalian aku cuci aja biar sekalian bersih semuanya nah lanjut ini aku tinggal sapu-sapu aja ini dapurnya tuh lumayan kotor ya mam banyak remah-remah takutnya bersemut juga kalau nggak buru-buru disapu nah ini tinggal aku sapu-sapu kumpulin dan diskopi nanti tinggal dibuang keluar kayak gitu karena memang rumah aku ini nggak ada ininya ya mam memang untuk dapur tuh nggak ada pintunya jadi kalau buang-buang ya harus ke depan itu gitu terima kasih ya yang sudah ngikutin video aku ini sampai selesai mudah-mudahan video aku ini memberikan manfaat dan motivasi buat teman-teman semuanya oke mam ketemu lagi di video-video aku selanjutnya salam manis dari kami mam melilis andi assalamualaikum bye-bye